Saya pikir, apa ya, cara berpikir teman-teman pang menarik sih dilihat konteks bahwa banyak saja orang berhukum tapi sebenarnya hanya menggunakan hukum sebagai pembenaran nafsu berkuasa atau nafsu politiknya. Tapi tanpa ada hukum sama sekali memang saya yakin juga akan lebih parah. Nah, dalam konteks kondisi kepemiluan sekarang, terutama di rezim ini, ya di dalam ilmu politik ada yang namanya second term curse, kutukan periode kedua, kurang lebih begitu ya. Begitu sudah periode kedua, godanya mau memperpanjang biasanya. Makanya sebenci-bencinya, sekesal-kesalnya dengan SBY, SBY masih lumayan itu. Begitu ada partainya bicara soal perpanjangan tiga periode, SBY itu langsung pidato. Tidak ada soal tiga periode dan kita akan menyelenggarakan pemilu. Di sini mungkin sepanjang 10 tahun SBY itu yang paling top chair SBY. Jangan-jangan Jokowi itu pintar, Bang Iwan. Cuman memang kelihatan bodoh. Tidak ada orang yang bisa dua periode, bahkan berencana tiga periode, kalau sejatinya dia itu bodoh, pasti setidak-tidaknya tampilan saja, tapi di belakangnya bekerja itu. Dan tidak mungkin presiden bodoh itu jadi boneka saja. Dia akan dilindas oleh kawannya sendiri atau lawannya. Tidak ada itu. Karena itu jangan tertipu dengan Jokowi. Karena saya pernah ditipu, Kak. Dia merasa, wah dia orang masih ada harapan baik nih. Kayaknya KPK akan lebih, kan seribu kita akan kali lipatkan seribu anggaran KPK. Sekarang KPK-nya jadi begini, kan. Dan rencana penghancuran KPK dengan seluruh rangkaian yang ada saat ini berkaitan. Kalau hancur begini kondisi, masih KPK seperti yang dulu, enggak akan terjadi yang begini. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, bisa minimal kita menantilah satu dua orang hakim ditangkap. Di partai politik, di koalisi presiden. Kan mereka targetkan, hancurkan KPK dulu, baru berturut-turut, cipta kerja, minerba, Mahkamah Konstitusi, terus itu sampai dengan seleksi berbagai lembaga negara. Jadi manis mainnya menurut saya. Harus diakui bahwa kepercayaan bahwa akan ada orang yang bisa melakukan sesuatu yang lebih baik karena cerita-cerita indah di Solo, itu ada tipuan kamuflasi teman-teman, survei, dan konsultan politik. Oleh karena itu, jangan terlalu percaya dengan survei deh. Kalau teman-teman partai, saya usulkan selalu bilang buat survei sendiri yang betul-betul mumpuni. Karena dengan begitu kita akan tahu peta politik itu seperti apa, preferensi publik di isu-isu tertentu seperti apa. Kalau kepuasan Jokowiti meningkat hingga 70%, saya bisa buat surveinya. Saya tanya saja masyarakat yang memanfaatkan jasa tol di daerah yang terbangun tolnya baik, dengan pertanyaan, apakah Anda puas dengan pembangunan tol? Yang dibangun oleh Jokowi, ya pasti contrenya lebih banyak. Kecuali di Sumatera Barat, kampung saya kan, tolnya belum jadi. Jadi banyak hal yang kemudian harus kita hati-hati. Dan secara berpolitik tidak boleh dihindari. Tahu gak kenapa Donald Trump menang? Donald Trump itu menang dari Hillary Clinton, tidak mengkampanyekan Donald Trump harus menang. Pilihlah Donald Trump. Cukup mengkampanyekan Hillary sudah menang. Kenapa dia kampanyekan itu? Supaya suara swing voters jadi suara golput. Begitu hasil keluar, terkejut semua swing voters itu, yang anak-anak muda itu. Maka bakar-bakaran di New York dan DC kan. Karena mereka tertipu oleh Cambridge Analytica yang ada di Facebook itu. Begitu juga. Dalam ruang politik itu banyak. Jangan percaya gerakan golput itu akan memberikan manfaat. Dan orang-orang partai politik akan bilang, Wih, khawatir kita golput makin banyak. Tidak, mereka senang. Yang harus dilakukan adalah rekayasa politik by the people. Apa salah satunya contoh? Kalau orang ini sudah dua kali periode, ganti pemain. Sepakat itu berwacana sama-sama. Kenapa dengan begitu? Dalam periode-periode berikutnya, partai politik mikir. Kalau mau kerja dua periode, harus menghasilkan sesuatu. Kalau tidak, tidak akan ada periode ketiga. Bagi partai ya, bukan bagi presiden. Presiden pasti dua periode. Jadi kita harus rekayasa. Besok tidak ada lagi Jokowi dan sekondan-sekondannya. Baik dengan partai-partainya. Terserah partai apa yang akan berkuasa, tapi ini harus dibangun. Jatah dia juga cuma dua periode. Jadi, makanya kalau di Amerika enak bukan? Dua periode Republik, dua periode Demokrat. Mereka membangun rekayasa. Satu waktu, tiga periode Demokrat. Kenapa? Janji dipenuhi. Makanya ketika Obama mau turun, orang teriak, tiga periode Obama. Obama-nya bilang, ada dua alasan. Satu, konstitusi, amandemen ke-22 sudah bilang, hanya dua periode. Kedua, istri dan anak saya nunggu di rumah. Sementara di negara Anta Branta, istri dan anaknya berharap tiga periode. Sebab dengan begitu bisa jadi wali kota dan gubernur. Kalau tidak ada bapaknya di negeri Anta Branta jadi presiden, pasti dia akan bisa jadi wali kota. Sebab mana ada orang baru masuk partai politik, tersingkir para senior di partai politik itu, langsung jadi calon, langsung terpilih. Lawan yang dibuat rekayasa. Karena malu kan kalau menang dengan kota kosong? Apalagi kalah dengan kota kosong. Jadi rekayasa semua. Maka publik harus sadar rekayasa politik dan apa langkah-langkah rekayasa politiknya. Tidak boleh juga marah seperti partai prima. Saya ditipu, hak-hak konstitusional saya tidak diberi. Harus ada grand strategi bagi partai prima itu sendiri. Jangan percaya Profesor Gayus Lumbun. Di TV yang lain disebut kompetensi absolut. Begitu di TV yang lain bilang, partai prima ini demi keadilan. Makanya standar etik keadilannya harus sama publik itu. Kalau tidak Jokowi kurang ajar nih. Sudah 10 tahun, tidak ada cerita ini begitu. Kita rusak sebesar-besarnya kesuksesan mereka dengan gagal di berikutnya. Saya terbayang itu karena dulu di negeri Anta Berantah anaknya mau maju menjadi calon wali kota tiba-tiba ada yang menginvestasikan dari Kaiman Island dana sebesar 65 miliar, 63 miliar, 60-an miliar untuk investasi bisnis anak Presiden Anta Berantah gula-gula. Es cendol, es serut. Es serut no. Saya kalau punya kesempatan uang banyak insya Allah ya doakan saya tidak akan investasi di bisnis yang tidak jelas 60 miliar. paling 1 miliar dan sekarang lihatlah gerai gula-gula itu di mana yang ditemukan. Tidak ada. Karena itu menjelang proses pemilihan wali kota anak Presiden Anta Berantah di daerah Anta Berantah. Ini untuk mencegah supaya tidak ada Haris dan Fathia kedua ya. Jadi bagi saya kita tahu itu dan harus kemudian terus berupaya menyampaikan informasi ke publik dan bangunan rekayasa itu disadarkan. Tadi mari hari ini untuk periode kalau mau tidak mau panjang-panjang ya 2024 ini kita pastikan pemilu ada kita rekayasa politik harus ganti walaupun mungkin Presiden berikutnya tidak dipuaskan. Nah soal IKA itu bullshit itu. Bullshitnya pertama itu baru muncul dibangun hari ini mau mungkin tambah dua periode lagi belum tentu selesai itu dengan apa gambaran begitu dahsyatnya. Dan tidak akan saya indah gambaran itu jadinya. Kedua seluruh calon Presiden yang ada di depan kita bilang lanjut IKN bahkan Anies Ganjar Prabowo. Prabowo bilang Presiden terbaik itu Jokowi. Setelah dia memukul podium sekeras-kerasnya menolak Jokowi kan. Karena dapat food estate itu saja yang gagal itu bang. Kapan food estate panen dan berhasil coba uang sebanyak-banyak itu. Jadi ini permainan semua. Makanya saya tidak percaya ada anggota partai politik yang bilang bahwa suara Prabowo akan tetap 90% di Sumatera Barat. Pasti bohong itu. Kalaupun terjadi 90% suara ya pasti ada rekayasa. Oleh karena itu jangan kita yang direkayasa mereka mari kita yang berjuang merekayasain. Entah prima bagian dari masyarakat sipil dalam memperjuangkan sesuatu entah prima di luar itu. Saya sarankan prima harus masuk masyarakat sipil. karena tidak mungkin juga menang kalau ikut. Butuh waktu yang serius menjadikan prima menjadi partai publik yang disukai publik. Nah harus gerakannya sama dengan publik. Jangan berbeda. Nah kemarin itu agak terpleset poin nomor lima itu. Dan saya tidak percaya ya prima bisa merekayasa hukum. Partai kecil ini mohon maaf bang ini lepas dari senioritas ya saya mau rasionalisasikan. Beliau bilang eh ya betul partai baru tidak akan mungkin jadi besar. Secepat membalikkan terlepas tangan. Tidak akan mungkin. Ini logis saja butuh waktu beberapa priode untuk melakukan itu. Dan tidak mungkin juga partai prima bisa merekayasa putusan. Wong kalah di bawah selu menang pun di bawah selu dianggap kalah lalu kemudian kalah di petun kalau mereka mampu merekayasa kekuatan untuk ikut pemilu dari kemarin. Saya yakin ada yang berenang di kolam yang sama dengan partai prima. Saya yakin entah itu melibatkan prima langsung entah prima tidak tahu untuk memanfaatkan ini. Maka hasilnya poin nomor lima. Saya kan terlibat bersama prima berjuang soal kecurangan di petun. saya tahu tidak ada cerita soal poin nomor lima ini. Tiba-tiba entah siapa yang berbisik entah ahli dari mana ini nomor lima penting nih. Walaupun saya bisa sadarkan ini high call medium call harapan prima kan kalau tidak high call medium call low call dia dapat dari penghentian itu. soal dua tahun empat bulan tujuh hari itu ada hitung-hitungan yang memang yang agak mirip ya. Walaupun saya tetap bingung kok dua tahun empat bulan tujuh hari gitu ya. Padahal kalau terjadi perubahan ya perdamaian kah mediasi namanya itu tetap akan bisa masuk di tengah jalan. Jadi tidak perlu dihentikan semua itu barang contoh PBB PKPI gitu ya. Dan masih lah ini barang masih lama jadi wajar saja prima itu terkejut ya harapannya high call supaya dapatnya low call kan tiba-tiba high callnya diterima pakai 600 juta kalau kemudian berhasil ikut peserta pemilu saya minta 10% saja itu. Nah karena dikabulkan kan serta merta lagi. Kita minta eksekusi itu dulu. nah menurut saya ini memang harus ada kalaupun ini dianggap hal yang mengejutkan harus ada jalan berbelok untuk membagi situasi bagi prima. Kita bagi publik harus lakukan sesuatu. Kalau saya sederhana saya tidak ingin berupaya mendorong teman-teman mendukung siapapun tapi sesederhana itulah cara berpikir publik masyarakat di negara-negara maju yang bisa mengendalikan partai politiknya. di Amerika itu tidak ada halangan jadi presiden boleh nulis itu ada di negara bagian tertentu kosong bisa di bagian akhirnya ditulis very amsari yang pasti tidak akan menang tapi hak diberikan apalagi partai besok pagi saya bisa mendirikan partai di Amerika dan bisa langsung ikut pemilu tapi pasti tidak menang karena ada dua partai giants yang tidak akan mungkin di kalahkan tetapi hak diberikan siapa tahu suatu saat raksasa-raksasa itu tumbang naiklah ini barang tapi inilah republik kita republik rekayasa yang publiknya sibuk berdebat saya berdebat dengan Prof Gayus kemarin langsung komennya Gayus tidak pantas jadi profesor padahal yang harus dipikirkan apa kemudian gerakan publik untuk mengubah situasi ini disinilah kita menuntut peran prima di mana jangan minta ulang pemilu tapi prima lupa tugas utamanya ini saya yakin yang paling penting bagi prima adalah suatu waktu menang 2024 ini juga tidak akan menang akan lebih keren prima bilang daripada menganggu hak publik kita lanjut pemilu biar mati itu orang yang mereka kaya satu ini semua pasti pingsan saya cabut tapi mari bersama kami pastikan ada pemilu 2029 orang pasti akan memikirkan prima terima kasih selamat menikmati